Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus Melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu Berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu Dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, amin Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Yesaya 49 ayat yang ke 8 sampai 17 Yesaya 49 ayat 8 sampai 17 Beginilah firman Tuhan Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan Aku akan menolong engkau, aku telah membentuk dan memberi engkau Menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali Dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung Keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap Tampillah, di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka Mereka tidak menjadi lapar atau haus Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka Sebab penyanyang mereka akan memimpin mereka Dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan Dan segala jalan rayaku akan kuratakan Lihat ada orang yang datang dari jauh Ada dari utara dan dari barat Dan ada dari tanah sinim Bersorak-sorailah Hai langit Bersorak-soraklah Hai bumi Dan bergembiralah dengan sorak-sorai Hai gunung-gunung Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas Sion berkata Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan melupakan engkau Lihat Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 49 ayat 15 Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan melupakan engkau Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan tidak melupakan kita Ditulis oleh Win Chollier Sahabat suara kasih Seorang pria memiliki lebih dari 400 juta dolar Dalam mata uang bitcoin Tetapi ia tidak dapat mengakses 1 senpun kekayaannya itu Ia lupa kata Sandi dari perangkat yang menyimpan dananya tersebut Dan bahaya pun mengancam Setelah 10 kali keliru memasukkan kata Sandi Perangkat itu akan hancur dengan sendirinya Harta itu terancam lenyap selamanya Selama 1 dekade Pria itu merana dan mati-matian berusaha mengingat kata Sandi Untuk investasi yang dapat mengubah hidupnya itu Ia telah mencoba 8 kata Sandi dan semuanya gagal Pada tahun 2021 Ia mengeluh hanya memiliki 2 kesempatan lagi Sebelum semuanya lenyap seperti asap Kita adalah manusia pelupa Terkadang kita melupakan hal-hal sepele Seperti di mana kita meletakkan kunci Tetapi terkadang kita melupakan hal-hal besar Kata Sandi yang dapat membuka harta jutaan dolar Syukurlah Allah tidak seperti kita Dia tidak pernah melupakan hal-hal atau orang-orang yang dikasihinya Dalam masa-masa sulit Israel khawatir Allah telah melupakan mereka Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku Namun Yesaya meyakinkan mereka bahwa Allah selalu mengingat mereka Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Tanya Sang Nabi Tentu saja Seorang ibu tidak akan melupakan anak yang dilahirkannya Namun sekalipun seorang ibu melakukan hal tidak masuk akal seperti itu Kita tahu Allah tidak akan pernah melupakan kita Sahabat suara kasih Pernahkah Anda melupakan sesuatu yang penting? Bagaimana ingatan Allah yang kuat meyakinkan Anda? Marilah kita renungkan Lihat Allah berfirman Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku Allah telah mengukir nama kita pada dirinya sendiri Ingatlah bahwa dia tidak akan pernah melupakan kita Yaitu orang-orang yang dikasihinya Bapak, kami bersyukur Ingatanmu sungguh kuat dan dapat dipercaya Amin Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih Demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak Untuk pertolonganmu Penyertaanmu Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau belajar dan terus belajar Tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan Dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau Di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih